Sekala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini. Dan kami memperhatikan benar-benar segala kejadian di tanah air dan bangsa ini. Hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidak akan hilang dari kabung Tanahku yang ku cintai Engkau ku hargai Merah darahku, putih tulangku, majulah bangsaku, jayalah negeriku. Kami dari Yayasan Yadika Jambi akan menginformasikan kegiatan gereja kita selama satu minggu ke depan berikut informasi selengkapnya Ibadah raya kita dilaksan seperti biasa yaitu sebanyak kali jam 8, 10.30 dan jam 5 sore yang bertempat di MHCC Dan bagi jemaat yang belum bisa mengikuti ibadah on-site Dapat mengikuti ibadah live streaming di channel youtube gereja kita sesuai dengan jam ibadah Shalom papa mama Jangan lupa ya bawa anaknya ke beribadah star kit setiap hari minggu di jam 8, 10.30 dan jam 5 sore yang bertempat di GBI Hema Sisi Jambi Hai papa mama jangan lupa ya tiga hari lagi akan dilaksanakan ibadah padang star kit lho yang bertempat di Futan Kota Bagi papa mama yang belum mendaftarkan anaknya dapat segera menghubungi nomor di bawah ini ya Jangan lupa ya papa mama Shalom anak-anak muda Ibadah anak muda akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam di sekretariat gereja kita Menara Doa Asusa Street akan diadakan setiap hari Sabtu jam 3 sore yang dapat diakses melalui aplikasi Zoom Dengan meeting ID dan pascode yang tertera Bagi bapak ibu yang belum tergabung di dalam kul dan ingin bergabung di dalamnya dapat menghubungi di nomor yang telah tersedia Kelas Kom-100 akan dimulai pada tanggal 25 Agustus 2022 Kelas ini akan dilaksanakan setiap hari Kamis Untuk info dan pendaftaran dapat menghubungi saudara Hendra Kosin di nomor berikut ini Kegiatan Baptis akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus jam 2 siang di RCC Kegiatan ini akan dilayani oleh Bapak Ari Giyot Dan pengarahannya akan dilayani oleh Ibu Sarina di sekretariat jam 7 malam pada hari Kamis tanggal 18 Agustus Untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera Pendaftaran bimbingan pernikah masih dibuka Bagi saudara yang ingin segera melaksanakan pernikahannya dapat menghubungi nomor berikut ini Walaupun banyak negeri ku jalani Yang masyuk bermadrika tanpa orang Tetapi kamu ter€rpahu Di sanalah ku rasa senang Dan aku tak turun pekan Engkau ku banggakan Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara saksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dan ucapan syukur melalui tiga cara Yang pertama dapat mentransfer melalui rekening yang telah tersedia di layar Yang kedua melalui scan puris Dan yang ketiga Bapak Ibu dapat langsung memasukkan ke kotak-kotak persembahan yang telah tersedia Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati gedung sekolah minggu kita Dapat menghubungi Bapak Uta Suid atau Bapak Budi Dharma di nomor yang telah tersedia Para jemaah dihimbau untuk mengisi link registrasi online kejemaatan Karena diperlukan untuk keperluan database gereja kita Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan Dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini Dirgahayu Indonesia ku Teruslah maju, jangan layu Kami dari anak-anak bangsa yang bangga bertanah air Indonesia Indonesia ada di hatinya Tuhan Indonesia merdeka, merdeka, merdeka